Kita akan membahas makanan-makanan khas Banten Halo Sobat Banten News Kali ini Saya Harimata Sadia Dan bersama abangku Yang tampan sekali Jadi kali ini kita akan membahas tentang Makanan-makanan khas Banten Yang enaknya kebangetan Ini tuh rekomendasi buat teman-teman Jadi buat teman-teman yang Sobat Banten News Sobat Banten News yang mau makan Khas Banten Kita bakal Kasih reviewnya ya Makanan-makanan khas Banten Kayaknya malam-malam kayak gini cocok nih Yang pertama tau gak angen lada Tau angen lada khas Banten kan Kayak gimana coba angen lada itu Angen lada itu menurut saya itu Dari daging Nah yang pertama itu ada makanan angen Angen lada Makanan khas Banten yang pertama adalah Angen lada Yang memiliki arti sebagai sayuran kuah pedas Memang makanan ini dibuat dengan rempah alami Dengan rasa yang kuat Ditambah dengan cabai rawit yang dihaluskan Membacanya aja sudah Membayangkan Pas itu udah Apa makanan yang Bener-bener menggugah selera Selanjutnya Angen lada ini adanya di daerah selatan Banten selatan Kebanyakan itu di daerah Pandeglang Daerah Lebak Di Kebupaten juga sekarang juga ada Angen lada Cuma kebanyakan Biasanya di wilayah selatan Kayak gitu Ini lebih cocok Kalau dimakannya Saki hangat Pas hujan Anget-anget Makan angen lada Itu pasti keringetan Pakai nasi gimana Harus Harus pakai nasi Nah Selain angen lada Ada lagi makanan serupa nih Kayak angen lada Bahan dasarnya daging juga Yang paling terkenal itu namanya Rabek Rabek Pasti orang-orang serang pada tahu Makanan rabek ini biasanya Menjadi Khas orang serang Ketika pekal Pasti lagi mengadakan hajatan Sekarang di warung-warung juga sudah banyak Kalau makanan rabek ini Nah konon Rabek itu makanan Kesukaan Sultan Banten Tahu enggak Ceritanya Kenapa ada rabek ini Nah dulu Katanya nih Sultan Banten itu jalan-jalan Ke Arab Saudi Nama daerahnya itu Nama daerahnya Rabekoh Nah ketika jalan-jalan Di Arab Saudi Sultan itu Makan khas Arab Bahan dasarnya Domba Kemudian setelah pulang Ke Banten Sultan itu Kangen dengan makanan itu Kemudian Sultan bikin sayembara Banyak orang Kemudian ikut sayembara Dengan bahan dasar kambing Kemudian diolah Kambing itu Nah dicampur lah Antara perpaduan Bumbu-bumbu Arab Dengan bumbu-bumbu khas Kalau rempah-rempahnya Kemudian jadilah makanan itu Yang sekarang kita kenal sebagai Rabek Ya Rabek Kayak gitu tuh Sobat Bantenius Jadi Rabek itu Ada sejarahnya Pas banget Rabek ini juga Di Sajinya itu Pakai nasi Lebih Lebih nikmat gitu Sekarang sudah banyak dijual Di beberapa di rumah makan Juga banyak yang jual Ada misalkan di daerah pasar Merama itu Di Depan Rutan Itu ada Rabek Yang enak sekali Itu Rabek Haji Siapa? Haji Naswi Itu juga enak banget Pokoknya buat Sobat Bantenius Yang penasaran banget Sama yang namanya Rabek Boleh malam ini Berburu Rabek Boleh banget Berburu Rabek Di pinggiran kota Serang Kalau enggak punya uangnya Boleh cari Yang lagi hajatan Ya boleh Boleh gratis Modal ngamplop Kemudian datang ke hajatan Bisa kondangan Makan Rabek Nah selanjutnya Ada makanan khas Banten Yaitu Sate Bandeng Sudah tau kan Makan yang satu ini Nah ini juga ada sejarahnya Sate Bandeng Apa itu sejarah Sate Bandeng? Nah Di Banten itu Banyak Apa namanya Tambak Tambak Bandeng Nah Penghasil Bandeng itu Wilayah di Serang Utara Darah Pontang Kemudian Tirta Yasa Tanara Nah itu banyak Bandeng Nah suatu hari Kemudian Sultan Itu suka makan Bandeng Nah Cuma waktu itu Sultan sangat Dan keluarga Sultanan itu Sangat repot Ketika makan Bandeng Karena banyak durinya Kemudian lagi-lagi Sultan Bikin sayembara Gimana caranya Supaya Sultan ketika makan Ikan Bandeng Tidak direpotkan dengan durinya Kemudian koki-koki istana Membuat resep Yang kemudian sekarang kita kenal Dengan sate Bandeng Kita makan sate Bandeng Itu tidak usah repot Dengan durinya Karena itu sudah dibersihkan Kemudian dagingnya di Olah Kemudian dimasukkan lagi Kemudian dimasukkan lagi ke dalam Bandengnya Dan kita makan Bandeng itu Tanpa direpotkan oleh durinya Jadi Tidak hanya Dijadikan sate aja ya Bandeng itu Ya kan Bisa banyak Nanti juga di Serang itu Banyak sekali varian-varian Pengelahan Bandeng itu Ada lagi yang terkenal Selain sate Bandeng apa? Apa? Pecak Bandeng Pecak Bandeng Nah iya sama-sama terbuat Dari ikan Bandeng juga Itu juga Nebat sekali Nah ini sambal Ada yang tahu Sambal buruk Makanan khas Banten juga Ada namanya Sambal buruk Apa itu sambal buruk? Jadi sambal buruk ini Kalau orang Serang Biasanya nyebutnya Sambelan Itu bahan dasarnya Kulit tangkil Kulit melinjau Kulit melinjau Kemudian dicampur Dengan Kacang panjang Itu lebih nepat lagi Semacam tumis Ditumis Ditumis Ini biasanya Di acara-acara Keagamaan Biasanya Kalau di acara Pauli bin Abi Kemudian di acara Isro Mi'raj Biasanya ketika Bikin Lagi ngeriung Itu ada sajian Namanya sambal buruk Kalau kita orang Serang Menyebutnya Sambelan Nah jadi sambal buruk ini Begitu terkenal Di daerah Banten Karena rasanya itu Unik Dan tidak bisa ditemukan Di wilayah lain Karena beberapa di daerah Di daerah-daerah lain Ketika datang ke Banten Disuguhi Sambelan itu Sambelan kulit melinjau itu Merasa aneh Karena di beberapa daerah Kulit melinjau itu Menjadi sampah Dibuang Tapi di Banten Malah diolah menjadi makanan Yang sangat khas dan nikmat Jadi gitu Selanjutnya ada Garam asem Garam asem Garam asem Ini juga makanan Khas sangat Badan dari Banten Biasanya di wilayah Banten Utara Daerah Ciruas Pontang Tirtayasa Tanara Ini sangat-sangat Khas sekali Bahan dasarnya itu Ada yang pakai Daging Bebek Ada yang daging ayam Daging bebek Daging bebek itu Lebih nikmat Kalau digeram asem Kalaupun daging ayam Itu harusnya Ayamnya ayam kampung Kalau ayam boiler Ayam Ayam Negeri Dibikin geram asem Itu kurang nikmat Ini rasanya itu Ada pedas Asam Kemudian Buri Kayak gitu Karena campur Rawitnya yang sangat khas sekali Nah selanjutnya Tidak ada makanan Dari Gecom Apa tuh gecom Jadi gecom ini Memang terdengar sedikit aneh ya Akan tetapi Jika makanan ini Membuat lidah kembali Ini mencicipinya Nah ini gecom ini Kebanyakan di daerah Sunda Karena di daerah Sunda itu Banyak makanan yang disingkat-singkat Misalkan ada gehu Itu toge tahu Ada lagi misalkan Combro Ocom di jerok Nah gecom itu Itu adalah singkatan dari Toge dan oncom Bahan dasarnya itu Toge dan oncom Karena dorang Sunda itu Biasanya sukanya disingkat-singkat Kayak gitu Jadi kayak tumis juga ya Selanjutnya ada sayur besan Wah besan banget Jadi sayur besan ini Bukan hanya menjadi makanan Khas akan tetapi juga menjadi makanan yang Ini biasanya ada di acara Kalau lagi lamaran Kalau lagi lamaran Lagi proses lamaran Biasanya dibuatkan namanya sayur besan Jadi buat orang banteng Biasanya kalau lagi lamaran Biasanya disajikan dengan sayur besan Bahan-bahan dasarnya itu Dari petek, bihun, kentang Ada wortel juga Selanjutnya nih Makanan seperti ini khas Nah ini yang sangat khas agar Balok Balok menis Nah itulah hebatnya orang Banten Balok juga bisa dimakan Jadi balok menis ini adalah makanan khas Di Banten Tapi tempatnya itu ada di Pandeglang Di daerah babangan balok Jadi makanan balok ini Yang terkesal banget Di Pandeglang itu sendiri Pasti orang-orang itu mendengar balok Kalau balok bisa dimakan Biasanya balok itu keras Yang terbuat dari kami Tetapi balok di sini itu adalah Makanan yang terbuat dari sini Sobat-sobat Banten News Juga kalau punya info makanan khas Banten Silahkan sampaikan di kolom komentar Kalau ada-ada informasi boleh Ada lagi makanan yang lain? Ada yang selanjutnya ada makanan Nasi sambal belut Nah ini juga sangat nempat sekali Yang paling terkenal itu di daerah baros Nah di daerah baros itu yang paling terkenal Sekarang banyak rumah makannya Sumpah itu sambal belut itu Sumpah enak banget Itu belut jadi goreng atau dibakar Nikmat sekali kalau pakai nasi hangat yang pulen Sampur sayur asam Sekarang lagi hujan-hujan Itu mantap sekali Kalau makan nasi belut Dan aku suka banget Sama yang namanya sambal belut Oke Sebelum dilanjutkan Kita minum Ini sebetulnya bukan sponsor Sipan ya Karena ada di atas meja Kita kasih review juga Ini dari jelly potter Jadi jelly potter Minumannya seger Ini jus apa nih Im? Ini bukan jus Ini makanan yang kekunian Yang murah Tapi gak murah kan Ya Bagi teman-teman yang mau Minuman ini Bisa beli dimana? Bisa beli di daerah kota Seram juga banyak Pinggiran jalan Tapi ingat ya Kemat Bantin Jus ini bukan sponsor Sampai sekali bukan sponsor Kalau yang mau makanan ke Cafe-Capain yang mau direview Makanannya Silahkan hubungi Kami Nanti kita review Makanan-makanannya Sama Iim Sama teman-teman Bantin Jus Kita review Cafe-nya Makanannya Nah ini juga Kita lanjutkan Bahas lagi Makanan-makanan khas Banten ya Apalagi Im Yang sekarang Tadi makanan-makanan berat Kita mungkin sekarang Mulai ke makanan-makanan ringan Selain gue balok Ada lagi yang paling terkenal Di daerah selatan Di daerah padeng Apalagi Pasung Daerah pasung Pasung itu bukan orang yang dipasung ya Sebab itu Jadi kata-kata pasung ini Yang terbuat dari bahannya Terigu yang pasung Terigu Rasanya manis banget Yang denguknya itu Kayak trompet Apa tuh? Sebetulnya ini bukan kayak trompet Ini juga ada ceritanya Ada sejarahnya Daerah selatan Itu daerah yang dulu Sangat Yang terkenal terdampak Gunung Krakatau Nah Untuk mengingatkan Pada peristiwa Letusan Gunung Krakatau 18 Dapat tiga Orang-orang Banten selatan itu Sering bikin upacara Sering semacam Kayak ruwatan Kayak gitu Dan salah satu makanan Yang dibuat Yang disajikan Adalah Pakwe pasung Itu bentuknya Kayak Gunung Krakatau Punjuk Gunung Krakatau Jadi bukan kayak trompet Tapi kayak Punjuk Gunung Krakatau Itu makanan-makanan Yang dulu Sering disajikan Ketika perayaan-perayaan Gunung Krakatau Ini dari tepung Kemudian gula merah Selanjutnya ada makanan Laksa Tangerang Bagi teman-teman Orang Tangerang Laksa Tangerang itu apa sih? Jadi laksa Tangerang itu Salah satu Dengan dibangkan Yang tidak boleh Pindahan Laksa Dengan dilan sajiannya Memang sederhana Atau tetapi Rasanya tidak kalah enak Sama laksa Tangerang Yang lainnya Biasanya Laksa Tangerang ini Dimakannya Pas lagi Yang cocoknya Enggak Kalau ini cocok-cocoknya Dimakan di pas siang Hari Laksa Kayak gitu Ini juga ada Campuran dari Makanan-makanan Tionghoa Daerah Tionghoa Kali dari Tionghoa Kayak gitu Kemudian ini Jadikan makanan Kemudian ada lagi Yang satu terkenal Berbahan dasar Bebek Ini di daerah Cilegon Ini yang paling Terkenal sekali Yaitu Sate Bebek Dari Cibeber Nah ini Bahan dasarnya Bebek Khasnya Khasan sate Bebek ini Dibandingkan Daerah-daerah lain Bebeknya ini Sebelum Dibakar Sudah dibumbui Terlebih dahulu Jadi ketika dibakar Bumbunya meresap Dan gurih Dan Bebeknya Kalo dimasak Itu biasanya Bebek-bebek Yang agak muda Kayak gitu Jadi agak empuk Dimakannya Ini Cocoknya Di Apa namanya Dicocol Dengan Kecap Bawang Dan Lada Atau Saat Beda 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 Bumbunya Kemiri Cabai Kemudian Rawit Ya Bumbu-bumbu dasar Kayak gitu Nah ini yang paling Pas banget Nah Ketan Bintul Ini makanan Yang Pas Karena Munculnya pun Tidak setiap saat Kebanyakan Biasanya Banyaknya Di saat Bulan Ramadan Bulan puasa Ini banyak Disajikan Dan banyak Diburu Untuk Buka puasa Ini bahan Dasarnya Ketan Ditumbuh Halus Kemudifikasi Ampas Dan ini Cocoknya Dimakan Dengan Empal Daging Empal Kalau disini Ada Makanan Ketan Kayak ini Yang bisa Punya Sama Dan Sapi Yang Bisa Pakai Empal Empal Kepal Atau Empal Sapi Ada Makanan Yang Satu Ini Rasanya Ganci Banget Makanan Makanan Yang Lagi-lagi Segering munculnya Kalau pas Kali Raya Biasanya Suka Jebakan Ya Buat Tempatnya Itu Biasanya Kaleng Biskuit Kongguan Tapi ketika Dibuka Isinya Ternyata Rengin Ternyata Lebih Enak Lebih Enak Biasanya Biasanya Kue Jorong Kue Jorong Ini Jorong Termasuk Makanan Yang Terkenal Pandai Blak Itu Yang Terbuat Dari Serang Juga Ada Jorong 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 Terpuk Makanan Yang Pas Biasanya Hajatan Tapi Makanan Yang Terjajatan Tapi Di pasar Tradisional Ada Makanan Jorong Makanan 1001 Harianya Kalau Dira Sarang Bisa Dicari Di Taman Pasar Taman Sari Di Pasar Rauk Hai itu banyak kalau pagi hari yang jual gede jorong Hai adanya murah nah ini khas dipang nah ini dipangani bahan dasarnya beras dan dikeringkan kemudian digoreng kemudian dicampur dengan gula direkat kemudian khasannya itu diatasnya dikasih semacam selai kacang dari kacang cuman bukan selai yang biasa buat roti kayak gitu karena itu ditumpuk apasih agak kasar dicampur dengan gula dan asam lemeng itu di daerah lebak daerah lebak itu dari ketan yang dibakar yang dinanak itu dimasaknya dengan cara di kayak semacam dibakar tapi dimasukkan di dalam bambu ini kalau bulan puasa juga sangat banyak diburu karena gurih dan cocok buat berbuka puasa menegarkan kayak gitu seger gurih nikmat kayak gitu nah ini juga khas banten itu nasi sum-sum ini sum-sum sum-sum terbau ini nasi dibakar nasi itu dicampur rempah-rempah kemudian dibungkus semacam kayak pepes tapi itu di dalamnya dikasih sum-sum terbau nah sekarang tuh banyak yang jualan di daerah pasar lama sekarang juga ada beberapa cafe yang jualan nasi sum-sum oke itu beberapa makanan khas banten temen-temen kalau yang mau ada komentar ada saran silahkan saja jadi buat sobat bantenius yang mau endorse yang mau promo apapun itu tak itu makanan tak itu barang tak itu baju apapun itu boleh banget ke bantenius nanti boleh kirim email lewat email atau DM ke bantenius nanti kapan-kapan kita review makanan yang lain kita bisa review juga tempat wisata review apa saja yang kita bisa review kayak gitu jadi terima kasih jangan menemani kita di jam-jam yang emang pas banget buat nyari makanan makanan dan pas banget buat ngeliat lainnya di Facebook bantenius jadi buat sobat bantenius jangan lupa nanti nonton terus di Facebook bantenius sampai jumpa sampai jumpa Assalamualaikum